Yang pemirsa selama penerapan PTM terbatas, kegiatan ekstrakulikuler yang merupakan salah satu pendidikan karakter bagi siswa di sekolah belum diperbolehkan untuk dilaksanakan. Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menuturkan kegiatan ekstrakulikuler tersebut bisa dilaksanakan dengan regulasi atau teknis pelaksanaan oleh pihak sekolah serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pendidikan karakter merupakan salah satu pendidikan yang harus diperlukan oleh para siswa, khususnya para pelajar di Kota Jambi. Pendidikan karakter ini bisa didapatkan melalui kegiatan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah. Namun selama pemperlakuan PTM terbatas ini, kegiatan ekstrakulikuler terpaksa ditiadakan untuk sementara waktu. Hal ini tentunya guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menilai kegiatan ekstrakulikuler tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Dengan catatan, pihak sekolah harus dapat mengatur teknis pelaksanaan kegiatan dan juga menjaga protokol kesehatan yang ketat. Saya rasa itu teknis. Artinya sekolah masih bisa mengadakan secara teknisnya seperti apa dengan mengatur pembagian jumlah anaknya. Nah, itu sebalik lagi ke masalah teknis. Itu bisa dilakukan tapi masalah teknis dan sesuai dengan prokes. Dengan menerapkan ini, mengajarkan mereka dari sekarang, pendisiplinan prokes itu kan mereka sudah mulai terbiasa. Artinya nanti kalau pun 100% mereka sudah terbiasa. Dengan tidak bermasker malu, dengan terlalu berkumpul ramai-ramai, dengan mencuci tangan itu paling penting. Mereka jadi mulai bersih. Ini mengajarkan kita juga kan lama. Mulai dari yang itu gitu. Jadi, secara teknis silakan dunia pendidikan, guru itu menyampaikan atau membagi mereka untuk. Maria juga menekankan para orang tua maupun tenaga pengajar untuk selalu memperhatikan soal protokol kesehatan agar hal tersebut dapat menjadi kebiasaan yang baik untuk para pelajar dalam menjalankan aktivitas pelajar maupun kegiatan ekstra kulikuler.